Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat-sehat ya guys. Nah, kali ini saya akan sampaikan bagaimana cara memilih durian yang oke banget. Memilih durian yang legit dan banyak dagingnya ternyata bukan hal yang mudah loh. Degedegan rasanya ya saat memilih buah durian karena buah ini tergolong buah yang gak murah. Jadi banyak orang makan di tempat penjualnya. Kenapa? Karena biasanya penjual menggaransi, dia bilang gini, kalau gak manis tukar aja ya mas. Nah, itu dia. Ada garansinya. Tapi masalahnya terjadi jika harus kita beli durian untuk dibawa pulang. Tidak ada jaminan apakah durian yang dibawa kita sudah matang, legit, dan berdaging tebal. Nah, ini tips untuk memilih durian yang sudah matang, manis, dan banyak dagingnya. Bagaimana? Yuk kita ikuti. Satu, pilihlah buah durian yang cenderung berbentuk bulat. Karena dengan kondisi bulat, kemungkinan daging duriannya akan lebih tebal karena memiliki space yang relatif besar tidak sempit di dalamnya. Yang kedua, jika sudah memilih durian yang berbentuk bulat, lalu kamu bisa cek deh bagian bawah durian. Cek apakah kulit durian di bagian bawah sudah merekah atau terbelah sedikit ya. Kalau sudah merekah, hindari deh. Jangan dibeli. Karena itu berarti sudah ada udara yang masuk ke dalam daging durian itu. Udara akan mempengaruhi rasa durian loh. Daging akan terasa lebih hambar atau manisnya berkurang secara signifikan. Dan yang ketiga, durian yang enak biasanya yang matang pohon. Ini adalah durian yang jatuh dari pohonnya secara alami. Bukan durian dipetik. Ini bisa kamu lihat dari bagian tangkai durian itu. Jika tangkai durian menunjukkan sisi yang tidak rata, artinya dia jatuh dari pohon. Namun, jika tangkai itu terlihat rata, maka bisa jadi itu dipotong atau dipetik sebelum waktunya. Yang keempat, berikutnya untuk tahu durian mana yang sudah matang atau belum, caranya ini nih. Ambilah pisau, lalu pukul-pukul dengan bilah pisau yang agak dimiringkan dari duriannya. Jika durian mengeluarkan suara gema di dalam, berarti daging durian sudah matang. Dan sebaliknya, kalau masih mentah bunyinya akan mantul keluar. Nah, begitu caranya. Dan yang kelima, cium aroma durian. Caranya, dekatkan buah durian itu ke hidung kamu, lalu kamu cium. Jika baunya menyengat, maka artinya sudah matang. Jika masih samar-samar, jangan dipilih deh, cari yang lain, oke? Dan yang keenam, lihat dari bentuk duri. Durian yang memiliki duri lebar dan jarang, maka daging buahnya akan cenderung lebih kering. Dibandingkan dengan buah yang berduri panjang dan rapat, daging duriannya cenderung tidak kering. Ini juga tertulis di buku durian, pengetahuan dasar untuk pencinta durian. Karya Dr. Muhammad Reza, Dr. Panca Jarod, dan juga Leni H. Aprianti SP. Oke? Yang ketujuh, ukuran buah durian yang berukuran kecil, dengan bobot sekitar 1 hingga 2 kg, biasanya dagingnya akan lebih matang, lebih merata, daripada dibanding durian yang berukuran besar. Rasa dari daging durian yang berukuran kecil, juga cenderung konsisten. Alternatif lain adalah, buah durian yang berukuran besar, tetapi berbobot ringan. Biasanya buah seperti ini, memiliki daging dengan biji kecil atau tipis. Itu tips-tipsnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berburu durian, semoga sukses mendapatkan durian yang enak. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel bersama Bang Yay, karena saya akan bersemangat terus, jika kamu-kamu melakukan hal itu, untuk membuat video-video yang lain, untuk kita semua. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.